Kepolisian Resor Kepulauan Aru memusnahkan sebanyak 97 knalpot racing, Kamis 21 Desember 2023 kemarin. Pemusnahan berlangsung usai apel gelar pasukan dalam rangka operasi lilin Salawaku 2023 menjelang Natal dan Tahun Baru di lapangan Mapolres Kepulauan Aru. Pemusnahan dilakukan dengan cara dipotong menggunakan mesin pemotong besi atau mesin gerinda. Tak hanya knalpot racing, Polsek Aru juga memusnahkan minuman beralkohol tradisional jenis Sopi sebanyak 210 liter dengan cara dilarutkan dalam air. Kapolres Kepulauan Aru AKBP Dwi Rifai Bastiar mengatakan Sopi dan knalpot racing tersebut merupakan barang bukti hasil operasi kepolisian dan KRYD Polres Cap Aru. Barang tersebut tak memiliki izin resmi penjualan dan peredaran dan penertiban berkendaraan bermotor. Barang temuan minuman beralkohol tradisional jenis Sopi dan knalpot racing yang diamankan dari para pelaku di tempat kejadian perkara dalam operasi kepolisian dan KRYD tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Polres Cap Aru dikarenakan tidak memiliki izin resmi penjualan dan peredaran dan penertiban berkendaraan bermotor, kata Kapolres. Dirinya meminta kepada semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketenangan di lingkungan masing-masing dengan tidak mengkonsumsi miras. Dwi mengimbau agar semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketenangan di lingkungan masing-masing dengan tidak mengkonsumsi miras, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Terima kasih telah menonton!